Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat amazing pasuruan yang berbahagia Malam hari ini kita akan membaca sebuah tulisan Yang sedang rame dibahas oleh netizen Yaitu terkait dengan hacker Piyorka Dan juga Bambang Tri Yang videonya lagi viral Terkait dengan identitas Presiden Jokowi Baik disini ada tulisan dari fnn.co.id Tentang Piyorka dan Bambang Tri Judulnya Piyorka dan Bambang Tri Tekan Jokowi Penulisnya M. Rizal Fadillah Pemerhati Politik dan Kebangsaan Soal pembobolan, pembokaran, dan penguakan data pribadi yang mengemuka Adalah kerja Piyorka dan skala lebih kecil Bambang Tri Piyorka menyerang banyak pejabat penting Pejabat penting negeri termasuk Presiden Jokowi Sedangkan Bambang Tri khusus kepada Jokowi Meski Bambang telah dipenjara untuk kasus pengungkapannya Namun saat ini suaranya masih sangat nyaring Khususnya tentang pemalsuan data Jokowi Videonya tentu sudah sama-sama kita ketahui Sudah banyak akun-akun Youtube yang menayangkan video yang sangat-sangat keras dan sangat berani Kemudian Piyorka mengejutkan Dan akun Instagramnya membuat gemetar pejabat penting Indonesia Data pribadi diretas mulai Puan Maharani, Erick Thohir, Joni G. Plate, Tito Karnavian, Luhut Panjaitan, hingga Jokowi Dodo Badut Istana Deni Siregar pun ikut dibongkar-bongkar Menko Polhuka Mahfud MD menyatakan kebenaran data yang diretas oleh Piyorka Meskipun menurutnya masih yang umum-umum Kabinet Geger dan Jokowi ketar-ketir Lalu membentuk tim melintas sektoral Emergensi respon yang terdiri dari Kemenko Minfo, BIN, BSSN, dan Polri Untuk melawan Piyorka Piyorka sendiri mengindikasikan keberadaannya dirinya Di Polandia Karena menurut pengakuannya ia berteman dengan orang Indonesia di Warsawa Ex pelarian tahun 65 Meski baru data umum yang dibuka Namun bukan mustahil Ada data spesifik yang dimiliki dan dapat segera dipublikasikan Surat-menyurat Presiden dengan PIN yang dikategorikan rahasia saja Sudah diketahui Piyorka menyatakan bahwa negara ini telah lama dijalankan dengan sewenang-wenang Dan tanpa perlawanan Ia siap menjadi martir untuk menampar muka pejabat-pejabat itu Meskipun terakhir dia membocorkan data pribadi Anies Baswedan Tapi dibantah oleh Anies bahwasannya datanya salah Baik NIK maupun nomor teleponnya Ini juga menjadi pertanyaan Siapa sebenarnya Piyorka ini? Karena ternyata tidak semua datanya benar ya Kemudian lanjut tulisan ini Bambang Tri penulis buku Jokowi Undercover juga tetap keras menyerang Jokowi Melalui video yang viral Ia menegaskan bahwa Jokowi telah menggelapkan asal-usul Katanya Ibu Jokowi adalah Yap Mei Hua Bantahan keluarga tidak menyurutkan keyakinan Bambang bahwa Ibu Unda Jokowi bukan Sujiat Mi Ayahnya Wijiat Nonoto Miherjo adalah toko PKI Ia menyebut ijasa palsu Jokowi menjadi dasar pendaftaran ke KPU Komisioner HAM saat itu Natalius Pigai pernah mengusulkan pembentukan tim independen untuk klarifikasi Menghimpun data primer, sekunder, penelitian ilmiah hingga tes DNA Usulan itu jika dipenuhi dan dijalankan tentu dapat menghentikan polemik Tanda petik asal-usul Presiden Jokowi Membungkam Bambang Tri atau membenarkan Penjara ternyata tidak cukup Kembali pada Piyorka yang siap membojarkan data Mai Pertamina Menyinggung aksi penolakan kenaikan harga BPM Untuk mendukung orang-orang yang berjuang melakukan demonstrasi di Indonesia terkait harga BPM Saya akan mempublikasikan data Mai Pertamina katanya Ia mengunggah berita Erick Thohir yang keliling daerah di tengah kenaikan harga BPM Demikian juga Puan yang merayakan ultah di DPR saat mahasiswa berunjuk rasa di gedung DPR Serangan Biyorka dan Bambang Tri kepada Jokowi dan pemerintahannya menunjukkan bahwa Memang kredibilitas Jokowi semakin diragukan Pemerintahan yang lemah dan rawan Apalagi aksi-aksi mahasiswa, buruh dan umat Islam Ternyata kini bukan sekedar mendesak agar BPM dan harga-harga barang saja yang diturunkan Melainkan tuntutan agar Jokowi pun segera turun Terlalu banyak dan nyata dosa-dosa politiknya Ini tulisan dari M. Rizal Fadilah Pemerhati politik dan kebangsaan Saya kutip dari fnn.co.id Ini kita sekedar membacakan untuk sebagai sebuah analisa Dan bagi Anda yang mungkin tidak tahu tentang Biyorka dan Bambang Tri Menjadi dapat informasi baru Barangkali ada yang masih belum lihat videonya Bisa Anda lihat di berbagai akun Youtube Termasuk di akunnya Gus Fahim Di akunnya yang lain-lain Itu banyak sekali sudah Di Bapak Aldo juga sudah menayangkan video dari Bambang Tri Kemudian sahabat mesin pasuran Di sini ada lagi Yang cukup menarik Di sini ada Saya kutip dari Seputartangsel.com Saya bacakan di sini Terungkap sosok hacker Biyorka Refli Harun sebut pemerintah saling lempar Tidak jelas moral tanggung jawabnya Ini bahkan sudah dikomentari oleh Refli Harun Seputartangsel.com Hacker Biyorka berhasil menghebohkan publik Karena berhasil meretas sejumlah data penting selama sebulan belakangan Tak hanya data pengguna Indihome dan registrasi SIM card Biyorka mengklaim telah berhasil membobol data pribadi milik Presiden Jokowi Dodo Atau Jokowi Terbaru Biyorka menyebarkan informasi pribadi Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Menkopol Hukam Mahfud MD Melalui Telegram Menurut Ahli Keamanan Cyber Vaksin Kom Alvans Tanujaya Biyorka merupakan pertas yang berasal dari luar negeri Biyorka sendiri mengaku berasal dari Warsawa Polandia Meski demikian hal ini belum dapat dipastikan kebenarannya Ia mengungkapkan alasan menyerang Indonesia adalah Karena orang dekatnya pernah menjadi korban kebijakan Presiden Soeharto Dan wafat pada tahun 2021 lalu Menurutnya orang terdekatnya itu adalah seorang kakek yang telah mengurusnya Sejak lahir dan telah kehilangan status WNI Akibat kebijakan tahun 1965 Kemudian saya lanjutkan Banyak pihak menilai Biyorka merupakan seorang hacker berpengalaman Karena itu masyarakat diminta agar tak mudah percaya dengan narasi yang diciptakan olehnya Lanjutnya Sementara itu banyak teori yang beredar di kalangan netizen mengenai siapa sosok asli Biyorka Biyorka diduga bukan seorang hacker Melainkan hanya untuk mengalihkan isu Hingga dikaitkan dengan geng Verdi Sambu Jadi ini ada analisa juga bisa jadi ini Adalah hanya pengalian isu atas berbagai macam kasus yang sedang ditangani Dan menjadi sorotan publik Seperti kasus Verdi Sambu Seperti juga naiknya harga BBM demo di mana-mana Ya ini hanya sebuah analisa bisa saja Bahkan pegiat media sosial Deni Siregar mencurigai bahwa hacker tersebut merupakan orang Indonesia Menangkapi hal ini Ahli hukum tata negara Refli Harun Mempertanyakan tanggung jawab pemerintah soal kebocoran data itu Kalau pemerintah kita baik Maka pertanyaannya adalah Kalau ada kebocoran seperti yang dilakukan Biyorka ini Siapa sesungguhnya yang harus bertanggung jawab Itu dulu ya kan kata Refli Harun Apakah Menteri Kominfo Johnny G. Plate Ataukah Menteri-Menteri yang lain Ataukah setingkat Sekjen atau Dirjen Sambungnya Dikutip seputar tangsel.com dari kanal Youtube Refli Harun pada Selasa 13 September 2022 Menurut Refli Harun Birokrasi mengenai hal ini di Indonesia masih belum jelas Karenanya akan susah untuk membicarakan manajemen pemberantasannya Kemudian Ini sendiri di Indonesia tidak jelas Kalau governance pemerintahan ini saja tidak jelas Siapa yang harus bertanggung jawab Maka susah kita bicara tentang manajemen pemberantasannya Ucapnya Mantan staf ahli mahkamah konstitusi itu menegaskan Agar pejabat penanggung jawab segera mengundurkan diri Karena telah terjadi kebocoran data Sementara pejabat pengganti nantinya harus bekerja mencari biorka Dan mencegah kebocoran data lebih lanjut Kalau ini kan tidak jelas siapa yang bertanggung jawab Kalau kita menuding yang bertanggung jawab adalah Menko Minfo Menko Minfo sudah bilang soal hacker bukan urusan dia Tapi urusan yang lain Urusan penegak hukum Urusan cyber Jadi kejahatan cyber tuturnya Kalau ini saja tidak jelas Maka tindak lanjutnya agak susah Karena di Indonesia ini Selain tidak jelas division of labor Pembagian kerjanya Tidak jelas juga moral pertanggung jawabannya Tidak ada pejabat yang mau mundur Karena ketidakjelasan tugas dan tanggung jawab tadi Jadi saling lempar Kata Refli Harun menambahkan Menurut Refli Harun Menko Minfo telah gagal total Menjaga privasi orang Indonesia Bahkan privasi dirinya sendiri Ini komentar Refli Harun Bahwa saling lempar Menko Minfo menganggap Itu bukan kesalahannya ya Tanda kutip Itu urusan penegak hukum Cyber Tapi ini juga menjadi pertanyaan Kenapa Menko Minfo tidak bisa mencegah Atau melindungi data pribadi Daripada masyarakat Indonesia Rakyat Indonesia Bahkan data pribadinya sendiri Nah inilah sahabat Mesing Pasuruan Sekedar menambahkan informasi Yang sudah banyak beredar Di tengah-tengah kita Terkait dengan dua hal Hacker Biorka Dan juga Bambang Tri Yang saat ini menjadi perbincangan publik Ya mudah-mudahan semakin memperkaya Pengetahuan kita Wawasan kita Dan analisa kita Mempertajam analisa kita Mungkin hanya ini yang bisa Al-Fakir sampaikan Mudah-mudahan ada manfaatnya Salam Indonesia Raya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati